Ini mohon maaf yang sebesar-besarnya mohon dimaklumi adanya ya Jadi kita akan bahas tentang Bahar bin Semid Ya semuanya saya kira sudah tahu adanya kejadian Bahar ini sedang mengalami musibah Ya kita sampaikan innalillahi wa innalillahi rosi'un ya Semuanya kan berasal dari Allah dan berpulang kepada Allah Semuanya atas takdir Tuhan Cuman bukan masalah dia itu kena musibah atau tidak itu sudah tadi jadi takdir ya Cuman yang ingin kita bahas adalah Banyak sekali teman-teman yang mempertanyakan kepada saya Kirim whatsapp, pesan, menanyakan itu serius apa sungguhan ya Itu apa hanya sekedar pansos ya Apakah itu hanya sekedar cari simpati pendukungnya ya Waduh kalau pertanyaan seperti itu tentu sangat sulit kita jawab Tetapi akan coba kita analisis Kita bahas saudaraku untuk menguji kebenaran dari berita itu ya Setidaknya berita itu sudah viral dan dijadikan bahan konten oleh teman-teman konten kreator Yang bersumber dari channelnya Bahar Semit ya Dimana Bahar waktu itu kelihatan dia sedang diangkut oleh sebuah mobil Keluar dari mobil pakai masker gitu ya Yang kelihatan lemah sekali dibopong Diboyong bersandar kepada para pengikutnya Nah saudaraku sebelum kita bahas itu Ijinkan saya menyampaikan seperti biasa ya Semoga semuanya sehat walafiat Lahir dan batin dimudahkan semua urusannya Ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah Nah mudah-mudahan diberikan umur usia yang panjang Yang penuh barokah Yang penuh maafiro hidayah dari Allah Dan semuanya Semoga diberikan keselamatan Baik keselamatan di dunia dan di akhirat Untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu Untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu ya Tidak sedikitpun dibutuhkan nasab Ya dari oknum-oknum Habib Ba'lawi Yang mengaku-ngaku bisa menjamin Dari api neraka Ya bisa menjamin anda masuk surga Hanya dengan mencintai Tanpa belajar ilmu Tanpa adanya belajar kitab Dan sebagainya Doktrin-doktrin yang sering kita dengar Di media sosial Telah membuat kita merasa gerah Karena kita gak ingin Anak bangsa penerus generasi muda Dibodoh-bodohin Oleh oknum-oknum yang sudah Mengkapitalisasi nasab Rasulullah Mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW Membawa-membawa nama Nabi tetapi hanya bohong Tanpa bukti ya Apalagi yang namanya Bahar ini Suka mengaku dia orang yang Agung yang mulia Sehingga seringkali Menghina Kiai-Kiai Nusantara Menghina Kiai Haji Ahmadineh Gus Bukaan Pleret Dan lain sebagainya Tentu ini kita perlu luruskan Kita perlu ingatkan kepada si Bahar Jangan Terlalu ya Saudara-saudaraku Ba'alawi mengaku-ngaku Sebagai keturunan Rasulullah Tidak terbukti secara Sientifik Berdasarkan kajian ilmiah Bukan fitnah Sehingga kalau ada pihak Oknum Habib Yang menunduh kita fitnah Memfitnah mereka Tentu itu tidak benar Karena apa yang kita sampaikan Berdasarkan kajian ilmiah Tidak hanya satu bidang ilmu Yang menjadi dasar kajian Berdasarkan multidisiplin ilmu Ada ilmu nasab Ilmu sejarah Filologi Dan juga tes DNA Bahkan Kalau berdasarkan ilmu Kajian kitab nasab Sejarah filologi Itu Menurut Kiamaduddin Kalian juga sudah tahu Kami hanya mengingatkan Ba'alawi Yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Tidak terkonfirmasi Pengakuan dia secara sepihak itu Hanya mengaku-ngaku Tanpa bukti Kalau mengaku-ngaku Tanpa bukti Panjendengan saya Semua orang bisa Mengaku-ngaku Tanpa bukti Tapi anehnya Para muhibin Yang sudah diracuni Oleh doktrin Dimingi-mingi Dengan jaminan Selamat dari api neraka Dan dengan jaminan Masuk surga Muhhibin Kehilangan akal sehatnya Tetap percaya Kepada Ba'alawi Walaupun Pengakuan mereka Tanpa bukti Inilah yang harus Kita sadarkan Kepada masyarakat Nah Surah-surah Kalau berdasarkan Ilmu pasti Secara saintifik Berdasarkan Ilmu genetika Berdasarkan ilmu Biologi Ini lebih parah lagi Ya Maka Dalilnya adalah Mustahil Ba'alawi Sebagai keturunan Rasulullah Berdasarkan Kajian Berdasarkan Tes DNA Seperti itu Ya Lalu sekarang Karena mereka Sudah terbukti Berdasarkan tes DNA H plug group Mereka Itu adalah H plug group Nya G Padahal H plug group G itu Menggembarkan Mereka keturunan Yahudi Askenasi Dan keturunan Dari Rasulullah Itu H plug group Nya Seharusnya G1 Apa yang sekarang Beredar Di masyarakat Kelompok Mereka Memframing Bahwa Yang sesungguhnya Adalah H plug group G lah Katanya Oknum Oknum Ba'alawi Dan para Muhibinnya Katanya H plug Group G lah Yang sebenarnya Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Katanya Selain H plug G bukan Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Apa enggak Etian Mereka itu Jadi kita Selalu Sampaikan Pemutar Balikan Fakta Yang dilakukan Oleh Baklawi Itu adalah Sebuah hal Tradisi Bagi mereka Dan Itu kita Tidak perlu Kaget Karena mereka Sudah terbiasa Memutar Balikan Fakta Memelintir Dalil Bahkan Memalsukan Dalil-dalil Sudah terbiasa Mereka Lakukan Memelintir Dalil Memanipulasi Ajaran Agama Bahkan Memalsukan Dalil-dalil Yang dari Al-Quran Maupun Hadis Mereka Tidak Segan-segan Dia lakukan Demi Meyakinkan Orang lain Agar Orang lain Percaya Bahkan Bahwa Ba'lawi itu Sebagai Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alahi Wassalam Bahkan Karena Kepandean Mereka Dalam Merangkai Kata Bahasa Arab Mereka Mereproduksi Berbagai Macem Kitab Dengan Berbagai Judul Ya Kitab-kitab Yang bertuliskan Bahasa Arab Itu digunakan Untuk Mendoktrin Memframing Orang Supaya Si pembaca Percaya Bahwa Ba'lawi Itu Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Setelah Diteliti Kitab-kitab Hasil Produksi Ba'lawi 90% Menurut K.H.I. Maduddin Usman Isinya Adalah Kedustaan Jadi Kalian Jangan Silau Kagum Dengan Kitab-kitab Karya Mereka Kita Perlu Kritis Dan Perlu Mengkaji Lebih Dalam Lagi Apakah Kitab Atau Buku-buku Yang Ditulis Oleh Ba'lawi Itu Isinya Objektif Sesuai Fakta Dan Kenyataan Ataukah Hasil Terimajinasi Karangan Karangan Bebas Dari Mereka Sekelas Habib Lutfi Bin Yahya Misalnya Itu Menurut K.H.I. Ehya Salafi Adin Negara Ada Ada Satu Buku Sebagai Sebagai Orang Yang Berdarah Mulia Jadi Seolah Dengan Branding Itu Mereka Bisa Berbuat Apa Saja Tak Ada Dosa Bagi Mereka Karena Yang Jina Yang Penjahat Yang Penjudi Pemabuk Pun Menurut Mereka Dijamin Matinya Husnul Khotimah Inilah Yang Sering Sekali Disalah Pahami Masyarakat Muslim Kalangan Bawah Yang Kurang Literasi Khusususnya Dari Kaum Nahdi Kultural Ini Menjadi Makanan Empuk Doktin Doktin Ba'alawi Saudara Saudaraku Jadi Kita Harus Lebih Selektif Lagi Lebih Hati-hati Menganggap Mereka Ini Jangan Gampang Bercaya Jadi Tradisi Mereka Sejak Jaman Jahiliah Itu Terus Dia Pertahankan Sampai Sekarang Demi Mendapatkan Glorifikasi Tradisi Yang Mengakung Akungkan Leluhur Mereka Itu Adalah Tradisi Jahiliah Kemudian Mereka Yang Hidup Di Nusantara Karena Di bawah Belanda Belanda Telah Menciptakan Stratifikasi Sosial Ada Kalangan Kelas Bawah Orang Peribumi Kelas Nomor Dua Dari Kelompoknya Ba'alawi Dan Orang-orang Imigran Nomor Satu Adalah Dari Belanda Nah Tampaknya Ba'alawi Ini Pengen Mempertahankan Status Bahwa Mereka Merasa Lebih Mulia Daripada Orang Peribumi Nah Sekarang Dasar Mereka Untuk Meninggikan Status Mereka Untuk Meninggikan Stratifikasi Sosial Mereka Adalah Dengan Mengkapitalisasi Nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mengaku Sebagai Keturunan Rasulullah Ini Cara Mereka Untuk Meninggikan Derajat Mereka Di Era Kemerdekaan Ini Jelas Ini Kita Tolak Kita Tidak Bisa Terima Pembodohan Pembodohan Seperti itu Apalagi Klaim Di Dalam Tubuh Aneh Mengalir Darah Suci Rasulullah Yang Seperti Dilakukan Bahar Itu Hanya Isapan Jempol Tanpa Bukti Dan Kita Yang Percaya Kepada Klaim Sepihak Dari Bahar Sungguh Anda Yang Percaya Kepada Bahar Kita Pertanyakan Kesehatan Logika Ilmiah Anda Anda Patut Untuk Introveksi Benarkah Anda Sedang Sehat Sehat Saja Ataukah Anda Sedang Sakit Karena Keracunan Doktrin Pak Alaihi Seperti Itu Karena Bahwa Ba'alawi Keturunan Rasulullah Atau Bukan Apa Berdasarkan Kajian Ilmiah Secara Scientifik Berdasarkan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Jangan Berdasarkan Doktrin Seperti Itu Jadi Kalau Ada Siapapun Kalangan Unsur Manapun Baik Itu Oknum Bejabat Oknum Kiai Ulama Yang Taklik Buta Hanya Berdasarkan Kepada Keyakinan Tidak Didasari Fakta Fakta Ilmiah Sungguh Saya Minta Maaf Karena Hanya Kata-kata Bodoh Yang Pantas Diberikan Kepada Seseorang Yang Tidak Mau Memungsikan Memfungsikan Otak Akal Sehat Yang Tidak Mau Menggunakan Logika Akal Sehat Hanya Demi Doktrin Hanya Demi Keyakinan Yang Tidak Didasarkan Kepada Bukti Ilmiah Zaman Sudah Demikian Maju Era Teknologi Sudah Demikian Maju Kalau Kamu Mengharam Haramkan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Menandakan Kamu Orang Yang Bodoh Dan Dungu Karena Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Itulah Yang Seharusnya Memudahkan Apa Yang Menjadi Tujuan Manusia Untuk Membuktikan Sebuah Kebenaran Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Itulah Yang Harus Kita Dasar Kita Jadikan Dasar Kita Mengambil Sebuah Keputusan Sebenarnya Dengan Adanya Kemajuan Ilmu Dan Teknologi Kita Tidak Membutuhkan Fatwa Resmi Dari Lembaga Manapun Karena Masyarakat Dengan Menggunakan Kecerdasannya Dia Bisa Mengambil Kesimpulan Sendiri Apakah Orang Itu Benar Atau Tidak Sekarang Ketika Seseorang Mengaku Keturunan Orang Lain Dengan Dasarnya Adalah Keturunan Berdasarkan Darah Genetika Biologi Pewaris Orang Lain Sebagai Dasarnya Adalah Pewaris Berdasarkan Biologi Bukan Ideologi Satu-satunya Jalan Dalil Pastinya Adalah Tes DNA Kecuali Kalau Anda Mengaku Sebagai Pewaris Nabi Sebagai Pewaris Ideologi Bukan Biologi Silahkan Tidak Apa-apa Siapapun Boleh Anda Mengaku Menjalankan Ajaran Rasulullah Mengaku Sebagai Orang Muslim Kamu Ilmu Agamanya Paham Lalu Kamu Mengatakan Saya Pewaris Nabi Ya Silahkan Tetapi Itu Pewaris Ideologi Bukan Biologis Selama Kamu Mengatakan Di dalam Tubuh Anem Mengalir Darah Suci Rasulullah Mau Atau Tidak Mau Suka Atau Tidak Suka Antum Harus Mau Dengan Menggunakan Tes DNA Itu Dalil Pastinya Itu Barukan Mengatakan Diri Sehat Sehat Boleh Tapi Kalau Tidak Bisa Itu Masya Allah Kasihan Kita Kepada Anda Ya Saudaraku Nasa Sudah Berubah Zaman Sudah Berkembang Allah Sudah Memajukan Negara Memajukan Dunia Ini Menunjukkan Kepada Manusia Berbagai Perkembangan Ilmu Dan Teknologi Kalau Kamu Tidak Bisa Mengikuti Itu Sungguh Kamu Jangan Merasa Paling Hebat Atau Merasa Pinter Apalagi Kalau Kamu Mengharam Haramkannya Ya Baik Saudaraku Saya Akan Tunjukkan Sebuah Video Bagaimana Bahar Semit Sedang Sakit Tetapi Saya Tidak Bisa Menunjukkan Dekat Dekat Supaya Tidak Kena Copyright Oke Kita Lihat Bagaimana Bahar Semit Ini Bahar Semit Sedang Di Dalam Mobil Nah Kemudian Dia Dibopong Oleh Pengikutnya Pengikutnya Memegang Botol Infus Ada Pipa Infus Yang Mengarah Ke Tangannya Seperti itu Ya Itu ya Banyak Sekali Kemudian Para Pengikutnya Bergrombol Ya Kan Ingin Bertemu Dengan Bar Bin Semit Ya Seperti itu Nah Dia Bersilah Di Dalam Mobil Wah Lalu Dia Pakai Masker Wah Tangannya Kemudian Ditelangkupkan Menyapa Para Pengikutnya Kakinya Dislonjorkan Ini Banyak Yang Ngambil Foto Banyak Yang Mengambil Fotonya Bahar Itu Berebut Mengambil Fotonya Bahar Ya Ini Kita Mempertanyakan Apa Ini Hanya Pansos Dari Simpati Karena Setiap Kali Ada Kejadian Kayak Gini Dia Seperti Membuat Film Kolosal Seperti Membuat Film Kolosal Ya Itu ya Banyak Sekali Yang Meliput Ya Itu Yang Jelas Ini Ditayangkan Di Channelnya Baru Semit Oleh Karena Itu Banyak Yang Menduka Ini Serius Apa Hanya Sekedar Pansos Ya Nah Ini Dia Dibawa Oleh Mobil Ambilan Itu Ada Mobil Ambilan Ke Rumah Sakit Ya Itulah Bahar Nah Kemudian Dia Dia Keluar Dipopong Di situ Nah Begitu Menarik Kan Tapi Saya Akan Menyampaikan Sebuah Analisis Bagus Ya Sebuah Analisis Kira-kira Ini Pansos Apa Sungguhan Coba Saya ingin Tahu Komentar Dari Rekan-rekan Ya Kira-kira Bahar Semit Yang Sedang Dibawa Mobil Ambulan Itu Karena Cerama Terkapar Ini Ini Kira-kira Sungguhan Apa Hanya Pansos Saya Jadi Ketawa Ngakak Gitu Ya Kira-kira Sungguhan Apa Pansos Saudara Karena Selama Ini Dia Diduga Juga Pansos Saja Ketika Misalnya Yang viral Beritanya Kapan hari Itu adalah Dia ditembak Oleh orang Tak dikenal Misalnya Nah Polisi itu Mencari Sampai sekarang Kan Tidak ditemukan Penembaknya Siapa Gitu Maka 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 Patut Diduga Yang Disampaikan Oleh Bahar Bahwa Dia Ditembak Itu Hanyalah Sandiwara Belaka Mencari Simpati Atau Untuk Dibuat Konten Untuk Konten Youtube Itu Bisa jadi Duga Seperti Itu Masa Allah Kan Luar Biasa Jadi Kita Memang Harus Berpikir Cerdas Jangan Mudah Percaya Ya Oleh Orang-orang Yang Mengalami Kejadian Sementara Ya Yang Jelas Kita Sampaikan Innalillahi Wa Innalillahi Rezi Un Ya Kepada Bahar Coba Kita Simak Analisisnya Menarik Ini Dari Gus Ropik Terima Kasih Gus Ropik Coba Kita Simak Kalau Menerus Gus Ropik Ini Pendapatnya Gimana Terkait Kejadian Naji Bahar Ini Habar Buruk Sudara Jadi Hari Ini Itu Ada Dua Innalillahi Yang Pertama Meninggalnya Ustaz Yajijawas Degang Kota Wahabi Jadi Tipe-tipe Wahabi Itu Di Indonesia Banyak Ya Jadi Teman-teman Sudah Banyak Yang Komen Ini Ya Kan Kata Teman-teman Bisa Sajab Sandiwara Saja Ya Bang 100% Sandiwara Ini Dari Bang Semut Kota Lalu Menurut Bang Sahroni Mohamad Sahroni Ini Pansos Gus Itu Udah Kebiasaan Yahudi Seperti Bahar Pandai Sekali Untuk Menaikkan Rating Apalagi Kan Dia Konten Kreator Juga Kan Jadi Supaya Untuk Bahan Konten Gitu Kan Tapi Saya Juga Bersyukur Karena Apa Bukan Karena Dia Sakit Kalau Memang Sungguhan Sakit Karena Ada Bahan Konten Untuk Membahas Bahar Untuk Membahas Kalau Itu Diduga Pansos Ya Untuk Membahas Pansos Bahar Ini Menurut Bang Roxy Main Ini Bisa Jadi Hanya Pencitraan Ini Ada Pertanyaan Bagus Dari Bang Lalu Ruslan Apa Nggak Cari Sumbangan Nah Dengan Dia Sakit Itu Otomatis Bang Walaupun Dia Tidak Secara Verbal Ngomong Cari Sumbangan Kan Muhibin Langsung Otomatis Untuk Apa Mencari Saweran Ya Beredar Sudah Untuk Menyumbang Bahar Karena Junjungannya Sakit Ada Serkiler Sudah Serkiler Serkiler Itu Ya cari Bantuan Ke Muhibin Nanti Kalau Nggak Mau Bantu Sesama Muhibin Akan Bilang Kamu Ini Nggak Mencintai Bahar Junjungan Kita Kan Gitu Justru Nanti Yang repot Adalah Muhibin Nya Bang Muhibin Nya Ini Bisa Jadi Dia Mencari Sumbangan Semet Kota Terima Kasih Diduga Mencari Sumbangan Dari Bang Hidayat Aku Sama Sekali Tidak Masuk Akal Kayaknya Pura-pura Saja Banyak Yang Menduga Itu Pura-pura Saja Banyak Yang Menduga Pura-pura Saja Coba Kita Simak Ulasan Dari Gus Ropik Berikut Ini Untuk Tambah Literasi Kita Tipe-tipe Wahhabi Itu Di Indonesia Banyak Salah Satunya Lagi Yang Kita Mau Berikan Kepada Orang Yang Meninggal Selain Daripada Doa Sudara Itu Dalilnya Ada Banyak Jangan Kau Anggap Tidak Ada Dalilnya Itu Innalillahi Yang Pertama Berurusan Dengan Orang Yang Meninggal Nekang Bahar Sakit Innalillahi Kita Coba Baca Beritanya Nih Mudah-mudahan Cepat Sehat Kembali Kang Bahar Kita Doakan Orang Baik Kita Doakan Mudah-mudahan Sembuh Doanya Yang Baik-baik Bukan Yang Buruk-buruk Meskipun Kepada Orang Yang Seperti Itu Tetap Kita Tidak Bakalan Niru Kang Rizik Mendoakan Mudah-mudahan Mati Di Kita Kita Beda Kita Tetap Doakan Yang Baik Saja Karena Doa Itu Kembalinya Kepada Kita Luar Biasa Ini Bang Robik Sampai Kakinya Berkarah Tetap Belum Duel Sudah Kau Sudah Terkapar Katanya Pendekar Banyak Sekali Yang Mempertanyakan Kehebatannya Bahaya Belum Duel Baru Ceramah Teria-teria Habis itu Kau Saya Tidak Bisa Bayangkan Kalau Situasinya Duel Barangkali Satu Kali Jep Sudah Terkapar Tidak Kena Apa-apa Sudah Terkapar Dari Bang Lalu Ruslan Terima Kasih Kita Doakan Yang Baik Baik Ini Katanya Bang Lalu Ini Baik Loh Ini Ya Mudah Mudahan Cepat Masuk Surga Baik Sekali Bang Lalu Luar Biasa Padahal Kalau Rizik Sihab Itu Mendoakan Coba Mendoak Kalau Rizik Luar Biasa Jadi Menjadi Hiburan Akhirnya Buat Kita Jadi Tontonan Si Bahar Ini Bukan Yang Buruk Buruk Itu Begitu Ya Jangan Tirulah Model Model Kang Rizik Yang Selalu Mendoakan Buruk Kepada Orang Lain Jangan Tiru Kurang Baik Kita Baca Beritanya Ya Pimpinan LSM Majlis Pembela Rasulullah Habib Bahar Bin Smith Mendadak Dilarikan Ke Rumah Sakit Saking Drop Ya Ya Bahkan Sampai Dibawa Menggunakan Ambulans Kondisi Tersebut Terlihat Dalam Tayangan Youtube Yang Diunggah Akun Sayyid Bahar Bin Sumait Official Pada Hari Rabu 10 Juli 2024 Tampak Dalam Tayangan Video Yang Si Bahar Bin Smith Kualat Kepada Kiai Haji Madudin Usman Karena Di dalam Ceramahnya Suka Menghina Kiai Madudin Usman Akhirnya Karena Ceramah Saja Dia Sudah K.O Belum Di Upper Cut Sudah K.O Lucu Ini Jadi Bisa Jadi Bisa Jadi Menduga Mungkin Itu Karena Kualat Kepada Kiai Haji Madudin Usman Dan Para Kiai Nusantara Karena Bahar Di dalam Ceramahnya Suka Menghina Kiai Nusantara Menganying Anyingkan Mencurut Curutkan Sekarang Dia Kualat Belum Diapa Apakan Hanya Karena Ceramah Suka Tria Dia Sudah K.O Duluan Jadi Lucu Ini Makanya Kalau Ceramah Itu Yang Santai Aja Gampar Gak Usah Seolah Mampu Jangan Mantap Drop Gimana Saudara Kalau Menurut Kalian Itu Belum Duel Ya Udah K.O Tengku Kori Gak pernah Mengalami Kejadian Kayak Gitu Ya Oh Ini Cocok Ini Bang Garuda Sakti Masukannya Cocok Ini Masuk Rumah Sakit Ambil Sampel Darah Untuk Tes DNA Ya Tapi Kan Gak Boleh Kalau Tanpa Izin Yang Punya Bang Ya Bisa Kena Pidana Itu Kalau Mengambil Sampel Darah Orang Itu Tanpa Izin Lalu Dites Tanpa Izin Orang Bahaya Bang Tapi Yang Jelas Dia K.O. Sebelum Sebelum Bertanding Ya Hanya Gara-gara Cerama Dia K.O. Sudah Ya Lalu Dia sakit Berarti Dia Banyak Penyakitnya Di dalamnya Masa Seperti Itu Ngaku Orang Mulia Mantap Gampang Sakit Biasa Yang penting Digenarkan Oleh Masyarakat Lalu Masyarakat Mengambil Hikmahnya Mendapatkan Pencerahan Bukan Penggelapan Selama Itu Masyarakat Diharapkan Mendapatkan Pencerahan Mendapatkan Tuntunan Ini bagus Sekali Dari Bang Viko Luar Biasa Bang Viko Orang memang Harus selalu Bersyukur Bang Viko Dalam Keadaan Sakit Dalam Keadaan Sehat Selalu Harus Menikmatinya Selalu Bersyukur Sehingga Doanya Bang Viko Luar Luar Biasa Namanya Imam Jumbo Kepada Orang-orang Peribumi Sekarang Kena Kena Tula Alhamdulillah Luar Biasa Ya Kalau Kita Kalau Bang Viko Ini Alhamdulillah Karena Menunjukkan Rasa Syukur Ya Bang Ya Dari Waha Hati-hati Kualat Sama Cucu Nabi Yang Asli Kalian Kalau Bukan Cucu Nabi Yang Asli Tanpa Bukti Tes Dena Jangan Ngaku Ngaku Cucu Nabi Seperti Bahar Nih Yang Ngaku Cucu Nabi Sekarang Kualat Bahar Nih Berjalan Sesuai Perik Dari Allah Atau Sesuai Yang Allah Riduhi Itu Menuntun Kejalan Yang Naik Ini Ada Pelajaran Yang Bagus Dari Bang Lalu Ruslan Manusia Dengki Gampang Sakit Nah Makanya Bahar Hatimu Bersihkan Dari Kedenkian Kepada Kiai Haji Madidun Usman Ya Paling Tidak Sampai Sekarang Kiai Haji Madidun Usman Selalu Sehat Walafiat Kemana Pun Kepontiana Kepada Kelampung Kenapa Karena Dalam Hati Beliau Bersih Tidak 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 Jadi Siapa Ini Kalau Teorinya Bang Lalu Benar Lalu Siapa Yang Dianggap Ini Pembenci Atau Penebar Kebencian Ya Kan Sudah Jelas Dari Bang Lalu Terima Kasih Atas Masukannya Manusia Dengki Gampang Sakit Ya Kan Ada Parah Ini Ada Komentar Dari Bang Rosima Ini Menarik Habib Kok Di Infus Katanya Jaguan Infus Pake Ingus Senyormu Berkaroman Nah Iya kan Betul sekali Itu Oknum Hatub Kan Digambarkan Sebagai Orang Yang Sakti Jatuh Dari Gedung Tinggi Aja Tidak Apa-apa Katanya Kalau Sebut Namanya Habib Siapa Nah Ini Semakin Semakin Membuka Lagi Allah Membuka Lagi Kebobrokan Kelemahan Dari Mereka Dulu Kata Teman-teman Pada saat Adanya Haul Gresik Ya Katanya Haul Gresik Membawa Keberkahan Kedamaian Keselamatan Katanya Habib Membawa Keselamatan Tapi Ada Habib Yang Kecelakaan Ketika Menuju Haul Gresik Yang Namanya Habib Jafar Di Tol Seragen Itu Yang Viral Ya kan Nah Jadi Allah Memang Membuka Ini Membuka Kelemahan Kelemahan Mereka Menunjukkan Kepada Kita Bahwa Bahar Dan Kawan-kawannya Itu Manusia Biasa Seperti Kita Ya kan Bukan Cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alih Wassalam Ya Saudaraku Mohon Ya Sehat Semuanya Pikirannya Ya Kejalan Yang Menerangi Kegelapan Itu Cerama Pencerahan Kalau Memprovokasi Itu Bukan Pencerahan Itu Penggelapan Namanya Bukan Menuntun Orang Agar Menuju Ridonya Tetapi Menuntun Orang Agar Menuju Mereka Itu Ya Selama itu Mestinya menghadirkan Kepala yang dingin Hati yang dingin Ini ada komentar Juga bagus Dari Visain Ya Kok malah Kok kalah Ya Kok kalah Dari Mbak Naswa Kalah dengan Mbak Naswa Sihab Gak takut Tesdena Ya Sementara Inti takut Dengan Seribu Persen Alasan Seribu Alasan Yang memang Dia takutan Berarti Bahar Absen Haul Kubro Ke Banten Dong Bagus Bikin Resah Kita tunggu Ya Haul Banten Haul Kubro Yang dilaksanakan Oleh Rijik Nanti Diagendakan Tanggal 14 Juli Kalau Bahar Belum Sehat Ya Berarti Dia Tidak Hadir Saudara Ya Kecuali Kalau Dia itu Sehat Ya Kan Ini Ada Yang Tetap Skeptif Ini Dia Percaya Bang Roxy Ya Alasan Aja Masuk Rumah Sakit Cari Aman Ya Cari Aman Kalau Orang Mendengarkan Ceramah Lalu Menghasilkan Emosi Pikiran Yang Menggebu Gebu Hati Yang Bergejolak Tidak Karuan Tidak Malah Mendekatkan Diri Kepada Allah Malah Emosi Mencak Mencak Hati Hati Itu Jangan Jangan Anda Bukan Sedang Mendapatkan Pencerahan Tetapi Anda Sedang Mendapatkan Penggelapan Tuh Kalau Mendapatkan Pencerahan Itu Pikiran Menjadi Positif Pikiran Menjadi Dingin Hati Menjadi Dingin Tidak Ngamukan Tidak Emosional Itu Ciri Orang Sedang Mendapatkan Pencerahan Kalau Jangan Jangan Baru Kualat Karena Selama Ini Ngaku Memberi Pencerahan Tetapi Yang Diberikan Kepada Masyarakat Adalah Penggelapan Diajak Marah Diajak Membenci Kiai Madudin Diajak Menebar Fitnah Jadi Jadi Hati Hati Ya Paramu Ibin Kamu Itu Mendengar Ceramanya Okno Menuh Habib Itu Bukan Mendapatkan Pencerahan Mendapatkan Penggelapan Nanti Ya Kan Hati Hati Itu Ya Belum Apa-apa Udah terkabar Har Hati 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 Dengan Orang Yang Selalu Memberikan Penggelapan Bukan Ya Dari Bang Kiasan Bener Sekali Dulu Bikin Drama Ngaku Ditembak Sampai Sekarang Ternyata Ketahuan Itu drama Saja Kemudian Bikin drama Pondoknya Dilempar Tiga kepala Rizik Kepala Rizik Kepala Anjing Yang baru Pondoknya Diserang Sekarang Dia pura-pura Sakit Memang Dia pintar Sekali Untuk Menggalang Dana Sumbangan Kita Duga Untuk Mendapatkan Sumbangan Dari Muhibin Sekarang Muhibin Sudah Merokok Koceknya Dalam-dalam Kita Duga Seperti Itu Lanjut Dalam video tersebut Empat Sejumlah warga Perusaha Memberikan Semangat Dan Mendoakan Habib Bahar Di Luar Mobil Ambulans Cepat Cembuh Ya Pak Habib Kata Berapa Orang Dalam Video Sayang Belum Diketahui Secara Pasti Penyembah Si Bahar Kebanyakan Nelan Belkoblo Kali Masuk Ya Dulu Pernah Tuh Si Si Tij Membongkar Sebuah Kejadian Katanya Bahar Kalau Mau Manggung Dia Nelan Belkoblo Dulu Astagfirullah Radim Benar Atau Tiga Tidak Yang Tawanya Tij Dan Tuhan Dan Allah Gunadi Terima Kasih Bang Gunadi Iman Mungkin Dia Sakit Tenggorokan Ya Sakit Tenggorokan Kali Karena Suka Teriak Teriak Bisa Jadi Bang Suka Kali Itu Kasian Yang Tuhan Allah Membongkar Orang Orang Keturunan Imigran Yaman Yang Ngaku Keturunan Nabi Ini Sekarang Semua Dibongkar Ditunjukkan Kepada Masyarakat Bahah Dia Bukan Keturunan Nabi Bahwa Dia Itu Palsu Dia Bukan Cucu Nabi Dia Pembohong Ya Dibongkar Sudah Sama Tuhan Bar Sudah Kurang Modal Eh Jatuh Sakit Ya Karena Mungkin Kehabisan Akun Rekening Berkurang Akhirnya Dia Pura-pura Sakit Dia Menduka Gitu Ya Karena Dengan Pura-pura Sakit Nanti Banyak Itu Donasi Dari Para Muhyibin Ya Wala Alam Bisau Banyak Dokter Yang Tahu Dan Nanya Allah Tapi Kan Bisa Saja Capek Aja Sudah Bisa Dengan Alasan Capek Kita Masuk Rumah Sakit Ya Lalu Rumah Sakit Nanti Dokter Mendiagnosa Gitu-gitu Kan Ini Ada Komentar Bagus Ini Dari Bang Durman Jangan Sakit Dulu Bar Kamu Belum Tes DNA Jangan Sakit Dulu Belum Tes DNA Ya Luar Biasa Saudara Aku Ya Untuk Video Ini Saya Cukupi Sekian Wallahualam Kita Tidak Tahu Apakah Benar Atau Sakit Yang Jelas Nanti Benar Atau Tidak Dia Sakit Panos Atau Tidak Pasti Akan Banyak Donasi Dari Muhibin Muhibin Itu Aja Mohon Maaf Tadi Saya Agak Telat Kita akan Berikutnya Di Channel Tanda Kejadian Oke Mohon Teman Teman Untuk Gabung Di Channel Tanda Kejadian Untuk Meramaikan Channel Tanda Kejadian Seakhiri Mohon Maaf Kalau Ada Salah Salah Salam Pancasila Jaya Salam NKR Harga Mati Salam Binnika Tunggal Ika Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka